Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua diberikan kesehatan dimana pun kita berada dan untuk kalian yang bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe bila ada yang mau request video seputar NSB silahkan tinggalkan request kamu di kolom komentar oke di video ini saya akan membagikan tips bagaimana up hero ke red triple S tapi sebelumnya saya ingatkan untuk sampai ke triple S gak gampang ya saya aja awal main dulu perlu waktu sekitar 5 bulan untuk dapat 1 hero triple S itu baru satu loh tapi jangan pesimis ya karena setelah dapat 1 hero triple S bakalan mudah up hero lain oke tanpa basa basi kita langsung ke tipsnya oke kita masuk ke menu shinobi shinobi list nah untuk tip pertama kalian harus konsisten up 1 hero pilih 1 hero yang kalian suka dan pastinya hero itu sudah lengkap VR dan ultinya ya tapi saya ingatkan jangan up hero lain sampai hero pertama jadi triple S oke next yang kedua yaitu wake name wake name yang ini ya oke untuk wake name kalian harus punya yang namanya hero flagman yang hijau ini oke untuk cara mendapatkan ini akan saya bahas di video lain oke next ketiga unlock ability disini saya akan contohkan Naruto KG oke unlock ability yang ini ya ini punya saya udah di unlock semua ya nah untuk unlock ability ini kalian perlukan yang namanya point ability dan untuk mendapatkan point ability nya akan saya bahas di video lain oke setelah di point ability kita masuk ke point keempat yang keempat kalian bisa memilih card yang akan kalian pakai oke pilihlah card terbaik yang kalian punya oke disini pertama kita pilih dulu ambil dulu ulti dan jurusnya ya disini saya pakai ini oke ini ya jurusnya dan ini ultinya oke perhatikan disini kalau dia yang di pojok kiri bawah itu terang ya ada warnanya kartunya itu bisa dipakai sedangkan kalau dia gelap kayak gini di pojok kiri bawahnya berarti itu untuk di hero lain tapi kalian bisa pakai cuma kalian gak bisa pakai jurusnya kalian bisa gunakan kartunya oke disini kita shotnya kita pilih by reality ya oke oke oh ya disini saya ingatkan jika kalian ingin powernya terlihat tinggi kalian bisa pilih yang reality ini ya tapi saya kasih tau jika powernya tinggi tapi attacknya rendah itu percuma ya kalian bakalan kesusahan membunuh musuhnya saran saya pilih attack ya pilih by attack oke disini Naruto Okagi saya kalau menggunakan card by reality ini dia itu bisa sampai 420 dan untuk mencapai triple S kita memerlukan 350 ribu power untuk CP nya itu sampai 8 ribu dan HP nya sampai 100 ribu tapi attacknya rendah ya cuma 20 ribu ya tapi kalau saya pilih by attack dia bisa sampai ke 2 hampir 30 ribu oke disini kita pilih apa itu ya tools nya nah disini sudah 400 ya oke next point ke 5 sekaligus yang terakhir tips ini cuma bisa kalian pakai saat kalian saat hero yang kalian punya itu sudah memungkinkan untuk di up ke bintang 7 yang ini ya oke bintang 7 oke caranya itu adalah kita link bot tapi link bot ini kita harus melakukan super web name nah super web name ini kita melakukan yang namanya hero game yang ini oke untuk tutorial nya akan saya bahas di video lain ya nah kemudian jika kita sudah melakukan web name maka link bot nya akan terbuka dan kita buka aja link bot nya nah untuk link bot ini terbagi jadi dua ya part 1 dan part 2 oke disini kita melakukan material seperti rio chakra dan point ability dan kemudian yang paling susah untuk didapatkan itu adalah key kunci nah untuk membuka gembok ini kita melakukan kunci sebentar ya saya pindah saya pindah ke hero lain nah ini terkunci semua ya nah ini yang paling susah untuk didapatkan itu adalah kunci untuk mendapatkan kunci bisa kita lakukan dengan summon ya biasanya tergantung sih tapi kalau untuk kalian summon di banner sum dan rm itu biasanya perlu 1500 sinobite untuk mendapatkan 10 kunci itu baru 10 kunci sedangkan kita tahu sinobite itu gak mudah dapatnya tapi saya yakin kalian pasti bisa ya pesan terakhir buat kalian jangan mudah menyerah semua perlu waktu tetap semangat oke sekian video dari saya wassalam